Intro Halo Besti, masih bersama aku Mamalita dan juga Ateh, tentunya hanya di Cooking is Fun Eh Mamalita, ada lagi nih Besti yang komen di Instagram kita di at Cooking is Fun Kompas TV Apa tuh Teh? Nih dari Pipit MDN, Pipit Madiun Katanya kalau aku bikin cumi itu selalu keras, kenapa ya Mak? Sampai males masak cumi Nah Besti, kalau kalian adalah penggemar berat cumi Tapi gak tau caranya untuk mengolah cumi itu gimana Biar gak alot dan gak berbau amis Mending kita simak tips dan trik berikut Bahan-bahannya ada cumi, air putih, jeruk nipis, daun salam dan juga serai Pertama, kita didihin dulu air Nah kita akan mendidihkan air, terus kita masukin daun salam dan juga serai Lalu kita peras jeruk nipis Setengah butir, ini bisa kita sesuaikan dengan jumlah cumi yang mau kita masak Nah nanti kalau udah agak mendidih baru cuminya kita masukin, terus kita rebus sebentar aja Kalau udah mendidih kayak gini, waktunya kita masukin cumi Ini kita rebus kurang lebih selama 5 menit Jangan sampai kelamaan, karena kalau kelamaan nanti malah alot Dan juga pastiin airnya itu ngerendam seluruh permukaan si cumi Nah ini waktunya udah, nah ini udah waktunya kita angkat Nah kalau udah seperti ini, cuminya kita siap menjadi berbagai macam olahan Nah gimana Besi tips mengolah cumi tadi, mudah nggak? Nggak Nah kok nggak? Mudah dong Ma, Ate aja paham banget ini Aduh pintar banget Bangga deh aku sama Ate sebagai hadiahnya Mama Lita mau kasih yang seger-seger lagi Khusus buat Ate dan Besi di rumah Nah Besi hari ini Kuki Isfan mau berbagi resep minuman segar dan sehat Untuk menemani weekend Besi di rumah Jadi hari ini kita mau bikin es jahe serai madu Dan bahan-bahannya ada Disini aku udah siapin gelas berisi es batu Terus ada madu, ada chia seed dan juga air rebusan dari jahe dan serai Cara membuatnya gampang banget, kita tinggal masukin bahan-bahannya Pertama aku mau tuangin madu dulu Lalu kemudian kita tambahkan chia seed Dan terakhir kita tinggal tambahkan air rebusan jahe dan serai Ini dia es rej jahe madu ala Cooking Isfan Saksikan tips minuman segar lainnya hanya di Cooking Isfan Kompas TV Nah Besi gak kerasa kita udah 30 menit menemani Besi-Besi di rumah Ya berarti waktunya kita pamit undur-undur dong mah Undur diri Iya undur diri Tapi tenang aja, minggu depan kita masih akan ketemu lagi sama Besi-Besi di rumah ya gak teh? Bener banget tuh mah, tapi mah jangan lupa ingetin Besi untuk follow akun Instagram kita dong Di at Cooking Isfan Kompas TV Supaya gak ketinggalan update resep menarik lainnya Dan tag juga akun Instagram at Cooking Isfan Kompas TV Kalau apa mah? Kalau Besi di rumah mau re-cook masakan hari ini Sampai ketemu minggu depan, bye-bye Salam balik Bye 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 Bye